Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sani Tamara Disini saya akan menceritakan tentang Asal-usul Kelurahan Mas Mambang Dahulu kala Ada sebuah desa yang bernama Tanjung Bunga Dan kemudian berganti lagi menjadi Guntur Tanah Penduduk asli Kelurahan Mas Mambang Merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit Majapahit sendiri Merupakan Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha Sekitar pada tahun 1817 Masuklah Kerajaan-Kerajaan Islam Ke Pulau Jawa Kemudian menyebarkan agama Islam Keseluruh Kerajaan Majapahit Karena Kerajaan Majapahit tidak mau Tunduk dengan Kerajaan Islam Atau tidak mau mengandung Kerajaan agama Islam tersebut Oleh karena itu Sebagai penduduk Kerajaan Majapahit Pergi meninggalkan Pulau Jawa Kemudian menyeberang atau berpindah ke Pulau Sumatera Tepatnya berada di Daerah yang bernama Tulang Bawang Yaitu Daerah yang berada di Lampung Tetapi setelah Setelah ditelusuruh oleh Para penduduk Kerajaan Majapahit Daerah tersebut Ternyata sudah dihuni Ataupun sudah berpenghuni Oleh sebab itu Pimpinan dari penduduk Penduduk Majapahit tersebut Memutuskan untuk meninggalkan Satu keluarga Di daerah Tulang Bawang tersebut Pimpinan dari penduduk Kerajaan Majapahit itu Bernama Sibaka dan Sibiki Kemudian Penduduk tersebut berpindah lagi ke Lintang Yaitu daerah Ogan Komering Tepatnya di Sumatera Selatan Dan ternyata Setelah ditelusuri kembali Daerah tersebut Sudah berpenghuni Dan penduduk tersebut pindah lagi Karena Pada dasarnya Penduduk Majapahit tidak ingin Berdiri sendiri Dan Kemudian mereka meninggalkan Satu keluarga Keluarga lagi Di daerah Ogan Komering tadi Selanjutnya Penduduk Majapahit berpindah lagi Ke daerah Batu Peranci Tepatnya Yang berada di Pagar Alam Dan penduduk Majapahit Meninggalkan satu keluarga lagi Di daerah tersebut Kemudian dilanjutkan Ke daerah Pagar Gading Dan terakhir Masuklah penduduk Majapahit Tadi di Mas Mambang Pertama kali penduduk Majapahit Masuk Mas Mambang Mereka menamai daerah tersebut Dengan nama Tanjung Bunga Pada tahun selanjutnya Setelah Peradapan telah maju Agama Islam sudah berkembang Keturunan yang membawa Masyarakat Majapahit berpindah Dari Pulau Jawa Ke daerah Mas Mambang Mereka menirikan sebuah Benteng pertahanan Dan benteng tersebut Diberi nama dengan Guntur Tanah Karena benteng tersebut Terbentuk dari tanah Dan dinamailah Keluarga Mas Mambang tersebut Dengan Guntur Tanah Kemudian Setelah peradapan Semakin maju Keturunan Nari Sibaka dan Sibiki Memiliki keturunan Yang bernama Puyang Kemalubumi Beliau merupakan Seorang Raja Atau Pemangku Dan memiliki Seorang Putri Putri tersebut Diberi nama Rubia Dan pada saat itu Rubia berusia Sekitar 12 tahun Karena Puyang Kemalubumi Keseharianya Sibuk bermeditasi Putri Rubia Tersebut Diasu oleh Para dayangnya Ketika sehari-hari Putri Rubia Akan mandi Biasanya Putri Rubia Mandi di sebuah Garang Garang tersebut Merupakan Sebuah tempat Untuk mandi putri Dimana Garang tersebut Biasanya Berbentuk panggung Kalau istilah Modernnya Garang Menyerupakan Menyerupai Sebuah kamar mandi Akan tetapi Terbuat dari Bambu Dan di dalamnya Terdapat sebuah pisau Sebuah pasu Pasu merupakan Sebuah tempat Penampungan air hujan Bentuknya Bisa seperti Perahu Istilah modernnya Yaitu Buat mandi Ketika itu Hari mendung Atau akan turun Hujan Pada saat Putri Rubia Akan mandi Turunlah sebuah pelangi Atau gunia Kedalam Pasu Putri Rubia Putri Rubia Tersebut Akan mandi Turunlah sebuah Turunlah sebuah pelangi Atau gunia Kedalam Pasu Putri Rubia Tersebut Dan berkilau Di pasu Dan Putri Rubia Pun ketakutan Dan berteriak Ataupun menjerit Sekuat tenaga Terdengarlah Oleh ayahnya Yaitu Puyang Kemalubumi Dan Puyang Kemalubumi Berlari Sambil membawa pedangnya Ketempat Putri Rubia Mandi Ketika berada Di tempat tersebut Puyang Kemalubumi Terkejut Karena melihat pelangi Di dalam pasu tersebut Kemudian Puyang Kemalubumi Membacakan sebuah matras Sambil menebaskan Pedang yang dipegangnya Tadi Ke pelangi tersebut Tebasan dan potongan Pelangi tersebut Berubah menjadi Butir-butiran emas Pasu tersebut Seketika penuh dengan emas Emas tersebut Mengambang Dan diambillah Oleh Puyang Kemalubumi Tadi Dengan sebuah kapas Karena Bentuk atau butir emas Sangat tidak mudah Diambil dengan tangan saja Dikumpulkanlah Butiran emas tadi Dan disimpan oleh Puyang Kemalubumi Karena Pada saat itu Belum ada Tukang Maupun tempat Untuk Pengrajin emas Untuk dijadikan Perhiasan Sekitar tahun 1912 Sampai 1920 Barulah Muncul Saudagar Atau Pedagang-perdagang Dari China Arab Dan juga India Yang mempunyai Kealian dalam Pengrajin emas Kemudian Oleh Puyang Kemalubumi Butiran emas Tadi Dijadikannya Menjadi sebuah cincin Oleh keturunan Puyang Kemalubumi Tadi Yaitu Generasi ketiga Sejak saat itu Keturunan dari Puyang Kemalubumi Tadi Khususnya Yang perempuan Ketika menikah Mereka Harus menggunakan Cincin tersebut Nah Dari sinilah Nama Mas Mambang Diambil Karena Emas Yang Kemambang Mambang Atau yang terapung Dan ada juga Yang mengartikan Bahwa Mambang itu Adalah dewa Karena Pada saat itu Kepercayaan Animis Dan Dinamisme Masyarakat Masih sangat Kental Dan belum Mengenal Ajaran Islam Itulah cerita Dari saya Tentang Asal-usul Mas Mambang Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh